Hai semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di videoku kali ini aku membuat salah satu camilan atau ide jualan dan ini cukup tiga bahan aja tapi rasanya enak banget terus bikinnya juga gampang bahan-bahannya pun mudah dan ini tahan lama jadi cocok buat temen-temen yang jualan secara online nah buat temen-temen yang penasaran apa saja bahannya dan bagaimana cara membuatnya tonton aja video ini sampai selesai untuk banyak pertama aku menggunakan 500 gram kentang ukurannya itu segini sekitar enam buah kemudian kita rebus kentangnya sampai benar-benar matang ini aku nggak kupas dulu takut itu kebuang jadi mending direbus pakai kulitnya aja terus sambil nunggu kentangnya itu matang jadi bahan selanjutnya aku menggunakan daun seledri ini optional ya kalau aku suka aja biar ada jujunya gitu ini kita iris-iris aja sampai dia tuh tipis banget hasilnya tuh seperti ini kemudian kita sisihkan dan ini kentangnya udah matang udah empuk juga kemudian kita kupas aja nah kalau direbus pakai kulitnya itu enak banget jadi nggak banyak yang kebuang kentangnya dan untuk selanjutnya kita haluskan kentangnya disini aku menggunakan ulekan bisa juga menggunakan sendok garpu dan ini kentangnya kita haluskan sampai benar-benar halus lembut seperti ini ya temen-temen hasilnya jadi nggak ada yang bergerindil gitu karena kan nanti kita mau ngerol si kentangnya jadi halus benar-benar halus dan untuk seasoningnya aku menggunakan penyedap rasa aja sebanyak 1 sendok teh bisa juga ditambahin garam lada bubuk dan lain-lain untuk bahan selanjutnya aku menggunakan 1 sendok teh soda kue atau baking soda ini fungsinya itu biar si kentang itu mengembang gitu jadi gendut-gendut gitu untuk bahan selanjutnya aku menggunakan 100 gram tepung mezena atau sekitar 10 sendok makan ini kita masukkan aja secara bertahap sambil diaduk-aduk seperti ini lebih bagus mengaduknya itu menggunakan tangan aja biar tercepat tercampur ratanya dan ini kita lanjutkan aja untuk aduk-aduknya menggunakan tangan pastikan tangannya itu bersih dan sudah cuci tangan sebelumnya ini kita oleni aja sampai tercampur rata dan sambil dimasukin untuk tepungnya sedikit demi sedikit ya kemudian jangan lupa daun seledrinya kita masukin terus kita masukin juga sisa dari tepung mezenanya jadi kita pakai semuanya ya dan ini adonannya nggak bakalan keras gitu nanti juga bakalan tercampur rata dengan sendirinya nah kita uleni sampai teksturnya itu seperti ini ya ini udah tercampur rata dan rasanya juga udah pas untuk selanjutnya siapkan dua lembar kertas minyak atau pakai plastik juga boleh pokoknya yang nggak gampang nempel gitu masukkan adonan secukupnya aja kemudian kasih lagi kertas minyak di bagian atas Oh ya menurut aku lebih bagus tuh pakai yang plastik ya karena lebih gampang gitu buat melebarnya dan nggak lihat kayak gini ya ini kita pipihkan sampai dia tuh agak tipis gitu tapi jangan terlalu tipis kalau udah dipipihkan kemudian untuk ngebuletinnya disini aku pakai tutup botol dari lem mineral kemudian masukin dulu ke tepung mezena biar nggak nempel gitu kemudian setelah itu langsung aja kita tekan-tekan di atas adonan kentang sambil di tekan-tekan biar nanti pas ngelepasin itu agak gampang gitu Nah kalau udah langsung aja kita copot-copotin aja biar gampang itu yang adonannya nggak kebuletin itu di pinggirkan dulu baru diambil bagian yang buletnya nah hasilnya tuh seperti ini ya temen-temen Oh ya untuk bentuknya temen-temen bisa ganti aja seperti kayak kotak terus memanjang pokoknya selera dan untuk penyimpanan di wadahnya itu jadi siwadahnya itu kita kasih dulu tepung mezena biar nggak nempel gitu dan ini kita lanjutkan aja sampai semuanya itu selesai setelah selesai hasilnya itu jadi lima wadah dan ini semuanya tinggal kita goreng aja kalau misalkan temen-temen pengen dibesokin lagi boleh banget ini tinggal simpan aja di kulkas tapi harus ditutup ya untuk selanjutnya kita panaskan minyak sampai dia tuh panas kemudian kita masukkan kentangnya kita goreng dengan api besar di awal sampai dia tuh mengapung semuanya Nah kalau udah mengapung semuanya ini kita kecilkan api ke api yang paling kecil kemudian jangan lupa buat dibolak-balik biar matangnya itu merata ini gorengnya itu lumayan lama karena kan kita pengen itu kriuk gitu jadi luar garing dalam pun garing jadi harus ekstra sabar ya untuk mengeceknya udah matang apa belum dan udah kriuk atau belum temen-temen tinggal sentuh aja kalau misalkan masih lembek tuh pas disentuh tuh agak melewet gitu tapi kalau misalkan udah keras itu berarti tandanya udah mateng dan menurutku ini tuh udah pas udah keras juga langsung aja diangkat kemudian kita tiriskan setelah selesai hasilnya itu jadi satu toples sedang seperti ini ya ini udah jadi udah semuanya aku goreng dan ini mau aku bumbuin sebenarnya sih enggak dibumbuin juga nggak papa karena itu udah gurih banget tapi aku pengen bikin yang rasa pedas jadi kita duain aja yang satunya kita bikin yang original dan yang satunya kita bumbuin pakai bumbu pedas disini aku dicapur aja antara bumbu ayam bakar dan cabai bubuk secukupnya aja kemudian digoyang-goyangkan seperti ini karena ini menurut aku kurang pedas jadi aku bakal nambahin lagi biar warnanya itu lebih merah gitu ya dan kalau udah selesai seperti ini langsung aja kita kemas nah disini aku sudah siapkan standing pot ukuran 17 kali 10 cm dari ini kita timbang aja untuk beratnya sekitar 50 gram jadi kalau misalkan buat temen-temen yang mau usaha atau jualan makanan ringan kini wajib banget punya timbangan seperti ini karena biar sama rata gitu ya terus ini harganya murah banget cuma 30ribuan kalau nggak salah nah setelah selesai semuanya hasilnya itu jadi enam poch lebihan sedikit jadi lumayan banget ya dan ini langsung aja dicobain untuk teksturnya seperti ini ya ini tuh bener-bener garing makanya jadi kopong gini terus untuk rasanya ini bener-bener kriuk renyah dan enak guri juga cocok buat dijual online karena itu tahan lama kurang lebih tahan satu bulan terus misalkan temen-temen pengen yang nggak mau kering banget ini bisa digoreng setengah matang jadi sesuaikan aja dengan selera masing-masing oke temen-temen sekian dulu video untuk hari ini semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi temen-temen semuanya kalau yang ada yang ingin ditanyakan boleh komen aja di video ini atau DM di Instagram sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh